Terima kasih. 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 Untuk yang aljukkan dulu lagi, Haji Ahmad Jarkasi, Eskev Nurse M.Kes. Teman-teman untuk Ibu-Ibu Serikandi, yaitu Dr. Cinderella AN Perpawasa SDUG Konsultan. Kemudian Ibu-Ibu Dr. Ida Ayu, sesuai namanya ya. Ida Ayu. Ibu Ida Ayu, tanggung jawabkan Manuwabah SDUG Konsultan MN. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu. Semoga di kota Kuala Kapuas, kota air, aman, indah, rapi. Ini bisa kerasan dan rasa nyaman berada di kota Kuala Kapuas selama beberapa hari ke depan. Selanjutnya, untuk seluruh jajaran pejabat struktural di SDUG Konsultan MN.S.W.T. Kota Kuala Kapuas, berserta seluruh staff yang saya hormati. Kemudian untuk dokter-dokter spesialis, dokter umum, serta seluruh staff rumah sakit yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita berniatkan, adil dan syukur daripada Allah S.W.T. yang malah pada kesempatan ini. Kita masih mendapatkan rahmat atau pengidaya berupa kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam acara pembukaan reakreditasi. Sekali lagi, reakreditasi RSUD Dr. Haji S.W.T. dengan menggunakan metode S.NARS-1. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan, karena dari kemarin belum sempat kenalan, sedangkan Bapak-Ibu S.W.T. malam tadi sempat memperkenalkan diri. Saya sendiri selaku Direktur RSUD Dr. Haji S.W.T. malam untuk kolok kepuas. Nama saya Agus Walwio. Dari namanya sudah kelihatan kalau saya sungguh Jawa, tapi sebenarnya saya dilahirkan di Kalimantan. Jadi, saya adalah putra transmigrasi yang mungkin waktu itu yang pertama berhasil jadi dokter. Untuk putra transmigrasi. Ya, Alhamdulillah. Untuk status ya, istri baru satu dan anak-anak baru satu. Itu perkenalan saya, selanjutnya saya ingin memperkenalkan dari jajaran manajemen di RSUD Dr. Haji S.W.T. Di sini ada empat bidang. Yang pertama yaitu Bidang Kesekretariatan dan Rekam Medik. Di mana kepala bidangnya yaitu adalah Saudara Fredy Jaya Hendriono MPA. Silahkan tadi Pak Fredy. Terus kemudian di bawahnya kepala bidang, eh, kepala seksi, kepala seksi Rekam Medik Pak Pitri. Jadi, selanjutnya kepala subbagian umum dan perencanaan Pak Martono. Selanjutnya kepala subbagian bergabayaan dan karsipan yaitu Ibu Sisti Halimah SIPM. Selanjutnya dari bidang keuangan, kepala bidangnya yaitu Ibu Yuliatri S.E. Kemudian di bawahnya seksi perbendaraan dan mobilisasi dana, Ibu Rewun S.E. Mana ini seksi konsumsi rumahnya? Kemudian selanjutnya yaitu seksi verifikasi dan akutansi yaitu Ibu Sri Mariana. Sama, dua-dua. Terus kemudian kepala bidang keperawatan Ibu Hikmayanti. Di bawahnya ada dua seksi, yaitu seksi rawat jalan Ibu El Inan. Dan seksi rawat inan yaitu Saudara Sulis Tianta S.Tofnes MM. Selanjutnya kepala bidang pelayanan medik yaitu Dr. Jumatul Fadzar M.H.L.S.E. Kemudian kepala seksi yang medik yaitu Ibu Yesi. Itu dia perkenalan jajaran jabat umum struktural. Selanjutnya ada komite medik yaitu Ibu Dr. Asna Swisalis Anastasi. Kemudian komite keperawatan yaitu Bapak Said. Kemudian komite penunjang medik yaitu Ibu Wiwi Suharti. Dan juga komite. Selanjutnya yang kami perkenalkan adalah Pokja Akreditasi. Yang pertama ketua tim akreditasi yaitu Dr. Jumatul Fadzar. Sekretarisnya Ibu Dr. Istin. Nah, selanjutnya Pokja-Pokja. Yang pertama, Pokja Sasaran Keselamatan Pasien Ibu Yayu Winarti S.Tofnes. Yang kedua, Pokja Akses Rumah Sakit dan Komunikasi Pelayanan dan Kontinitas Pelayanan. Ibu Anissa Ambedo. Ketiga, Pokja Hak Pasien dan Keluarga Ibu Hikmayanti S.Tofnes. Kemudian keempat, Pokja Asesmen Pasien Bapak Sungkowo Buji Basuki. Kemudian pelayanan dan asuhan pasien Dr. Al-Riyad Zulkarnain. Al-Riyad Zulkarnain. Al-Riyad Zulkarnain. Al-Riyad Zulkarnain. Al-Riyad Zulkarnain. Al-Riyad Zulkarnain. Benar-benar. Benar-benar ya. Kemudian, Pokja Pelayanan Anisteksi dan Bedah. Dr. Nito Atang Dudung, Spesialis Bedah. Dan, Pokja Pelayanan Keparmasian dan Penggunaan Obat. Dr. Endes Ediositurus Apotekar NKP. Nah, ini Pak, kamu sampaikan ini pejabat tinggi di rumah saya. Karena paling tinggi. Selanjutnya, Pokja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Ibu Nurudiana Eskep. Pokja Tata Kelola Kemimpinan dan Pengaturan. Dr. Martono Eskep NM. Benar-benar ya. Pokja Manajemen Parasitas dan Keselamatan. Ibu Yezi. Pokja Konfensi dan Kewenangan Staff. Ibu Siti Halimah. Ibu Siti Halimah. Ibu Siti Halimah. Ibu Siti Halimah. Pokja Manajemen Informasi dan Rekam Medis. Husnul Khatimah. IMD-RNIC. Kemudian, Pokja Program Nasional. Dr. Daniel Liando. SPOG NBUS. Terima kasih. Karena Surajarina juga dari SBOG Kemudian Pemiksa Integrasi Pendidikan Kesehatan Dalam layanan rumah sakit Ibu Madalena SKM Oke, lengkap sudah perkenalan yang kami sampaikan Demikian yang dapat kami sampaikan Dan untuk selanjutnya pada kesempatan ini Saya selaku Kepala Rumah Sakit atau Keputut Rumah Sakit Terkait dengan akreditasi rumah sakit Yang kita selenggarakan hari ini Samtai hari kemis Mulai pagi ini waktu dan tempat Saya serahkan sepenuhnya kepada tim Survivor Untuk memandu selama 4 hari ke depan Demikian, kurang lebihnya mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Sudah pada saat-saat? Sudah Karena suaranya kencang Saya yakin sudah pada saat-saat Selamat pagi, salam sejahtera Selamat pagi, salam bahagia, salam sehat Kemudian budaya keselamatan dan budaya IPKP Tadi beberapa pejabat yang saat diperkenalkan tidak hasil Harapan saya sedang mengantar para penanti Palingnya mengamalkan tempat saat-saat yang tiba-tiba Sehingga tidak akan diperkenalkan Begitu, tentu saja Saya semangat Tentu pada 4 hari ke depan Kami berempat mohon kerjasamanya Maka supaya kelasan ini Boleh berjalan dengan sebaik-baiknya Dan sebelumnya saya sampaikan salam Berhormat dari ketua eksklusifkan Bapak Dr. Dr. Suroto Enkes Yang menaruh perhatian terus Pada rumah sakit umum daerah Sumarno-Sosroatmojo ini Karena sama-sama bermarka Sumarno-Sosroatmojo Sumarno-Sosroatmojo Kalau saya kan puh mati, mati 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 lo Baik, silahkan Direktur presentasi Sudah usah berlama-lama Karena kami juga sudah membaca Terus nanti kami berbatakan Sedikit diskusi dengan presentasi ini Setelah itu didanggungkan dengan copy-break Setelah copy-break baru kita dibagi keempat uangan Untuk pendalaman Berkaitan dengan regulasi dan berikut di Dan sebagainya Silahkan Terima kasih 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 Dan selesai pada tahun 1932. Selanjutnya, pada tahun 1966 rumah sakit ini indah lokasi, yaitu di dalam kota di Jalan Kampen Kiri Tepianya. Namun pada awalnya rumah sakit ini hanya melayani rawat jalan. Pada tahun 1969 itu baru melakukan layanan rawat inap dengan jumlah kapasit tidur 48 kapasit sampah tidur. Dan tipe rumah sakit masih diberi pada saat ini. Kemudian pada tahun 1990 dibangunlah rumah sakit yang sekarang ini. Jadi 90 ya, 2020 sudah 19 tahun rumah sakit yang ini umurnya. Jadi sudah cukup tua, sudah karena itu pembangunannya sekarang sudah seperti ini. Pada tahun 1993 ini selesai pembangunannya rumah sakit ini. Dan langsung kita tempati. Pada tahun 1997 ya, rumah sakit ini naik ya, tipenya menjadi tipensi. Ini moto dari rumah sakit Sumakno, yaitu Bacirita dan Pak Masih yang kemarin ada di sini ya. Arat ini adalah teramat dan siap menolong. Misi dan misi, misi rumah sakit kami yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan penerima RSVD yang maju dan mandiri. Ini adalah suatu mimpi atau angan-angan ke depan ya, yang akan kita capai. Untuk memusyikan mimpi itu ya, kita tuangkan dalam misi yang pertama yaitu peningkatan perform pelayanan RSVD yang berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecukupan alat dan profesional. Terima kasih telah menonton!